Halo Jeminai, jumpa lagi dengan saya Edson untuk membuat General Career and Finance Reading yang membacakan tentang perjalanan karir serta finansial dari diri kamu di periode bulan September tahun 2024 seperti biasa kalau ini adalah reading-an general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya so belum tentu bisa resonate bagi semua jodhia gemini yang ada di luar sana oleh sebab itu saya memohon kebijaksanaan, kedewasaan, serta kearifan dari diri kamu di dalam menanggapi serta menelaah segala macam bentuk reading-an saya ini dan jangan pernah kamu bawa baperan terlebih dahulu karena energi yang kebaca di dalam reading-an saya ini bisa jadi sifatnya vice versa kebolak-balik move and flow, sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kamu atau yang saya bacakan ini adalah sesuatu yang masih belum terjadi dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya maka anggaplah sebagai entertain atau hiburan di mana reading-an yang baik-baik yang positif kita aminkan jadikan sebagai pengharapan sedangkan untuk reading-an yang negatif kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan Oke Dear Heavenly God and Universe, please tell us a general career and finance reading for Gemini in period September 2024 Bagaimana perjalanan karir serta finansial dari Jodiak Gemini di periode bulan September tahun 2024 Thank you Oke, kita sama-sama melihat di bottom of the day ada kartu justice Justice keadilan juga bisa, keraguan-raguan juga bisa, ada keputusan yang akan kamu buat juga bisa dan mungkin saja justice ini ada karma, tabur tuai juga bisa ya atau pemutusan hubungan, kontrak juga bisa Sektor pekerjaan saya lihat di sini ada kartu king of cards Kenyamanan, rasa tenang saya lihat ya Rasa tenang, rasa nyaman, rasa bahagia banget Kemudian ada kartu nine of wands Antusias, optimis ya Di dalam mengejar harapan, sibuk ya Oke, kemudian ada kartu the sun, mantap cuy Jodiak Gemini ya Oke, kalau sektor pekerjaan ini bagus ya Karena saya lihat mungkin ada kaitannya dengan justice Kamu mendapatkan apa yang kamu mau Yakni, kamu mendapatkan sebuah keadilan sekarang Dan membuat kamu jadi semangat di dalam menjalani pekerjaan kamu tersebut Dan kamu merasa di arena pekerjaan kamu ini kan Memperlakukan kamu ini dengan adil Dan membuat kamu ini jadi semangat untuk Lebih tekun, lebih giat, lebih gigi bekerja Karena dua, energi, kebahagiaan, mengapit ya Oke Mungkin kamu akan mendapatkan sebuah kabar berita Yang sangat menyenangkan dari atasan kamu tersebut Beberapa orang mungkin aja kamu akan mendapatkan Atensi atau perhatian dari bos atasan kamu ini Dari sektor keuangan Ada kartu di Empress, mantap Ada kartu di Emperor, ya, di sini ya Oke Empress itu adalah simbol Kesuburan, kemakmuran, rejeki kamu ini Makmur, berlimpah banget Ada kartu seven of wands Untung, ya Kamu bisa mempertahankan uang kamu ini baik-baik Saya lihat Kamu berusaha mempertahankan posisi kamu ini baik-baik Simple aja Seven of wands, ya Beberapa orang dari Jodiak Gemini Akan berusaha menutupi rejeki yang kamu miliki tersebut Kenapa, ya, karena kamu takut, ya, orang-orang datang pinjam duit kepada diri kamunya tersebut Karena ini udah ada orang toxic yang kayaknya mengincar Rejeki kamu ingin pinjam duit Rejeki kamu ingin pinjam duit kepada diri kamunya tersebut Makanya kamu berpikir yang dewasa, ya, kamu berpikir yang realitas, ya, oke Tanpa pandang bulu Tanpa berbelas kasih juga Saya lihat disini Apa yang patut, apa yang pantas Siapa orang yang pantas kamu bantu Kamu akan bantu Yang tidak pantas kamu bantu Mungkin aja kamu akan diskat Singkirkan orang tersebut Mungkin aja kamu akan menutup diri Dan memutuskan hubungan dengan beberapa orang yang kamu merasa toxic Di dalam kehidupan kamu tersebut Hmm, bagus, ya, Gemini, ya Karena sekarang emperor Empress ada emperor lagi, saya lihat Kamu akan bersikap dengan sangat tegas, ya Di dalam mengelola keuangan kamu Karena kamu ingin mempertahankan uang kamu tersebut Supaya jangan sampai meluber kemana-mana, ya Mumpung kamu sudah diberi rejeki kelimpahan, ya Justice, bulan September ini adalah Bulan yang penuh dengan keadilan untuk diri kamu, ya Bulan yang penuh dengan keadilan untuk diri kamu Misalnya kerja keras kamu ini terbayarkan Saya lihat, ya, oke Kenyamanan berpihak kepada diri kamu Kegembiraan, kebahagiaan juga berpihak kepada diri kamu Semangat, rasa optimis juga Sedang berpihak kepada diri kamunya tersebut Energi kamu di dalam menjalani pekerjaan Kayaknya sedang berapi-api Sedang menyala cuy, ya, oke Jadi ya Gemini, ya Kamu itu sedang menyala banget Di periode bulan September Makanya ada katu King of Cups, ya Meskipun menyala-nyala Kamu bersikap yang profesional Kamu bersikap tenang Tidak mau gerasak-gerusuk, ya, saya lihat, ya Kamu akan banyak menyibukkan diri kamu Karena kamu itu sedang berada di fase semangat-semangatnya Di dalam menjalani pekerjaan kamu tersebut Oke Kamu sedang merasa bahagia Merasa sangat bersyukur banget Dengan pekerjaan kamu ini Beberapa orang dari diri kamu Mungkin aja kamu akan memilih Bertahan di tempat kerja kamu tersebut Karena tempat kerja kamu ini Mendatangkan kebahagiaan Membawa hoki Menurut kamu Gemini, ya Kamu akan menganggap, ya, tempat kerja kamu ini adalah sumber hoki Bagi diri kamu Membawa kebahagiaan Bagian dari hidup kamu tersebut, ya Oke Makanya ada katu Night of Wands Semangat kamu ini menyala banget Berapi-api banget Mungkin aja kamu tidak bisa Tidak akan bisa diam, loh, saya lihat, ya Oke, tidak akan bisa diam Dan penuh dengan aktif, ya, saya lihat, ya Aktif Lari ke sana Lari kemari, kan Tanpa kenal lelah, tanpa kenal capek Karena energi kamu ini The sun Seperti matahari yang sedang menyala-nyala Saya lihat, ya Penuh dengan optimis Penuh dengan keyakinan Saya lihat Energi kamu ini sedang kayak penuh dengan kebahagiaan Apapun yang terjadi Di dalam arena pekerjaan kamu ini Kamu tidak mau tahu Kamu hadapi aja dengan tenang Hadapin aja dengan santai King of Cups, ya Apapun yang orang-orang mau bilang tentang diri kamu, ya Orang-orang mau gosipkan tentang diri kamu Orang-orang yang mau mencari masalah dengan diri kamu Kamu cuekin semuanya Kamu tidak akan gerasak-gerusuk Mungkin aja Periode bulan September ini, kan Beberapa orang dari Jodiak Gemini, kan Kamu menjadi orang yang tidak punya emosi, ya Saya lihat, ya, di Di periode bulan September, ya Jodiak Gemini ini akan berubah menjadi orang yang sangat suka bercanda Di tempat kerja kamu tersebut Sangat suka ketawa Periang banget, saya lihat, ya Udah itu aktif banget Ceria banget Tidak bisa diam di satu tempat aja Udah itu, ya Pembawaan kamu, kan Meskipun tidak bisa diam Pembawaan kamu ini tetap profesional King of Cups, ya Tidak gerasak-gerusuk, ya Atau tidak mengganggu orang lain Kamu bersikap yang profesional, saya lihat Karena ada energi Kamu sangat ceria banget Entah kenapalah Karena ada kartu justice, mungkin karena ini adalah siklus, ya Oke Periode siklus Api di dalam diri kamu ini Kayaknya sedang Membakar dan menyala sangat besar banget, saya lihat Sehingga Energi yang kebawa oleh diri kamu itu, kan Adalah energi yang senang Energi yang semangat Energi yang optimis Energi yang kayaknya Nggak tahu lelah gitu, lah, ya Nggak tahu capek Nggak tahu lelah, gitu, kan Kerja terus, kerja terus, kan Nggak banyak nuntut juga Apa-apapun yang ada di dalam Pekerjaan kamu Misalnya, ya Ada masalah pun King of Cups Kamu bisa hadapin dengan santai Saya lihat, ya Nggak gerasak-gerusuk Periode bulan September ini Emosi kamu ini Boleh dibilang nyaris Tidak ada sama sekali Bahkan beberapa orang dari Jodiak Gemini ini Kayaknya nggak bisa marah Sama sekali, ya Bahkan nggak bisa marah Di tempat kerja kamu tersebut Meskipun kamu disuruh marah Kepada orang Kayaknya kamu juga Nggak bakalan bisa marah Kepada orang Karena Bawaan Perasaan hati kamu itu Sedang adem-ademnya Saya lihat, ya Sedang semangat Adem-ademnya Sedang bahagia Ya Sedang enak-enaknya Anginnya itu Kayaknya sedang segar banget Menyala banget Jadi Kalau misalnya disuruh Kamu ngamuk-ngamuk Marah-marah Gebrak-gebrak meja Gitu pun Itu pun kayaknya Kamu ini nggak bisa Saya lihat, ya Oke Nggak bakalan bisa Makanya King of Cups ini Kak orang yang bisa Mengatur emosi Dan perasaannya Dan orang yang Bersikap tenang Dan Night of Cups ini Adalah orang yang Selalu Bisa mengambil, ya Atau mencari Kesibukan Mencari aktivitas Tidak diam Di satu tempat aja Kamu mencari Aktivitas kamu Melakukan aktivitas kamu Dengan penuh Kesantaian Dengan penuh Kebahagiaan Dengan penuh Rasa optimis Semangat yang sangat Menyalah banget Bahkan kalau Misalnya pun, ya Ada yang gagal Sekalipun, ya Nggak kamu Hiraukan Nggak ada yang Kamu pedulikan, ya Ini energi yang Sangat bagus banget Jujur aja Gemini Saya pengen lah, ya Jadi jodhia Jadi jodhia Gemini Di periode Bulan September ini, ya Oke Dan untuk Aspek Keuangan kamu Ada kartu di Empress Empress ini adalah Simbol kemakmuran Ya, ini datangnya Dari kartu justice Keadilan Keadilan yang datang Dari Kebaikan hati kamu, ya Mungkin kamu akan Bersikap baik hati banget Di tempat kerja kamu Bersikap ceria banget Tidak bisa marah Kepada orang Nah, ini akan Mendatangkan hoki Kesuburan Di dalam rejeki kamu Kayaknya, ya Uang kamu ini Mengalir Nggak henti-henti Saya lihat Ada aja Dari sumber mana aja, ya Selalu mengalir Tidak henti-henti Saya lihat Bahkan kamu duduk-duduk Aja, kan Bisa aja Datang hoki Datang rejeki, ya Emperor, kan Kamu duduk-duduk aja, kan Tiba-tiba datang Hoki rejeki Untuk diri kamu Tapi di sini, ya Dibalik kemakmuran Kesuburan Rejeki kamu tersebut Di periode bulan September, ya Kayaknya kamu berusaha Berpikiran yang dewasa, ya Oke Dan berusaha untuk bertahan Gimana Caranya supaya Kesuburan itu Bisa tetap Kamu pertahankan Di dalam sektor Keuangan kamu tersebut Ada Seven of Wands Energi bertahan Mungkin aja Beberapa orang Dari jodhia gemini, ya Kamu akan Lebih menutup diri, ya Oke Maksudnya Menutup diri itu, kan Kamu tidak mau Mengumbar-ngumbar Berapapun rejeki Yang kamu dapatkan Kamu diamkan aja Kamu tutupin Kamu tidak akan Membiarkan orang lain Tahu Berapa uang Yang kamu dapatkan Karena Seven of Wands, ya Kamu berusaha Melindungi diri Oke Dari ini Tongkat-tongkat, ya Ini tongkat-tongkat Kalau misalnya Ada orang Yang tahu Kamu sedang memiliki Rejeki Maka orang ini Akan datang Menuju di diri kamu Untuk pinjam duit Kepada diri kamu, lah Kurak-kurak sakit, lah Begini, begitulah Makanya kamu Berpikiran yang Emperor, ya Berusaha berpikiran Yang kayak Gimana, lah, ya Yang realistis Dikit, ya Oke Tidak mau menggunakan Perasaan Berpikiran yang Logika, ya Segala sesuatu itu Kamu perhitungkan Kalkulasikan Secara baik-baik Pengeluaran kamu itu Berapa Pemasukan kamu itu Berapa, kan Kamu semuanya itu Hitung dengan Sangat bijaksana banget Oke Dan, cuma diingatkan Karena ada Katu di Emperor Seiring, ya Gemini, ya Seiring Empress Kemakmuran sedang Berpihak kepada diri kamu Janganlah kamu Menjadi orang yang Sombong, ya Kayak gitu aja Nanti Rejeki kamu ini Ditarik kembali Oleh Tuhan Karena roda Kehidupan itu Kan ibaratnya Kayak Bola, ya Bulat, kan Yang terus berputar, kan Jadi, jangan sombong, lah, ya Oke Jangan sampai kamu sombong Kayak gitu, ya Ini Kartu yang nongol keluar Sebagai saran pesan Iya Two of Swords Ini adalah Energi orang yang Tutup mata Tutup telinga Tidak mau tahu apa-apa Dari Sektor Pekerjaan, ya Saat energi kamu ini Menyala-nyala Sedang semangat Sedang tenang, ya Sedang bahagia-bahagianya Tidak bisa marah Happy-happinya Sedang semangat-semangatnya Antusias-antusiasnya, ya Oke Sedang optimisnya Kamu disuruh, lah, ya Apapun isu-isu Desas-desus, ya Orang omongin Tentang diri kamu Jangan kamu pedulikan Cuekin aja Mereka tersebut Tutup mata Tutup telinga, ya Yang kamu pikirkan itu Adalah kamu menjalankan Tugas kamu aja Kamu menikmati, ya Pekerjaan kamu ini Dengan cara yang positif Nah, kayak gitu aja To off-sut Lindungi diri kamu Dengan cara Tutup mata kamu Tutup telinga kamu Nggak perlu kamu tahu Apa-apa Just do it Lakukan Apa yang menjadi tugas Kewajipan kamu tersebut Itu aja, ya Apa, ya Gemini, ya Kalau untuk Sektor keuangan Iya, sama juga Tutup, lah, ya Kamu disuruh Merijek, ya Orang-orang yang toxic Kalau misalnya Rejeki kamu ini Sempat ketahuan oleh orang Dan orang-orang datang Minta kamu Traktir, lah Minta kamu Bantu, lah Alasan sakit, lah Begini, begitulah Beberapa orang dari Jodiak Gemini ini Di, dihimbau, ya Putus hubungan Dengan mereka langsung Bisa jadi Langsung blokir aja Si, si orang tersebut, ya Jangan kamu terkoneksi lagi Dengan orang-orang Kayak gini Oke Seven of Wands Langsung menutup diri aja Gak apa-apa Kamu juga gak salah kok Oh, di saat kamu Tidak punya apa-apa Mereka itu lari kemana Coba kamu pikirkan Baik-baik, ya Saat kamu udah punya Barusan Satu persatu datang Gerayangin diri kamu Apa gunanya Kayak gitu Lebih baik Kamu langsung Membatasi diri, lah, ya Ibaratnya pegang Dua pedang, gitu, kan Langsung kayak Memblokir, gitu, lah, ya Blokir langsung Orangnya tersebut Ya Kalau kamu udah merasa Toxic Kepada si orangnya tersebut, ya Langsung kamu blokir Jangan kamu terkoneksi lagi Kehilangan Seribu teman Juga gak apa-apa Kalau seribu teman itu Toxic Lebih baik kita memiliki Satu teman Selama teman kita itu Satu teman itu adalah Teman yang positif Lebih baik Kita punya Satu teman yang positif Daripada memiliki Satu teman yang negatif, ya Oke Seribu orang negatif yang datang Lebih baik kamu blokir Dan memilih untuk memiliki Satu orang yang positif aja Kayak gitu Oke Periode bulan September ini Kamu bisa terhubung dengan orang Bersamun Racing and Venus Ada Jodiac Libra Scorpio Sagittarius Leo Ada Taurus Dan Libra Ada Aries Ada Leo Dan ada Jodiac Libra lagi Mungkin itu saja sih Yang bisa saya sampaikan ya Untuk diri kamu ya Jodiac Gemini Berhubung karena ini adalah Reading-an general Jadi penyampaian saya mungkin Agak simple dan seadanya Untuk penyampaian yang lebih Mendetail dan lebih spesifik Ke energi kamu sendiri Saran saya Lakukanlah Persona Reading Dengan diri saya Itu saja Ya Oke Dan dari awal Sampai sekarang Saya tidak mengatakan Kalau reading-an saya ini Bisa resonate sepenuhnya ya Untuk diri kamu ya Gemini Itulah sebabnya Kenapa saya selalu Kayak menghimbau Orang-orang Lakukanlah Persona Reading Dengan diri saya Kenapa ya Karena Gemini itu Jutaan orang Di muka bumi ini Dengan energi masalah Yang berbeda Nasib Yang berbeda Takdir Juga berbeda juga Jadi belum tentu Yang saya sampaikan ini adalah Gemininya diri kamu Mohon kamu jangan langsung Menghakimi Reading-an saya ini Terlebih dahulu Apalagi Ya Sampai Baperan ya Dengan reading-an saya ini Jangan lupa Banyak berdoa di sana Di sini saya selalu Mendoakan yang terbaik Untuk diri kamu semua Kita sama-sama saling Mendoakan satu sama lain Yang positif-positif Akhir kata Saya ingin tutup dulu Reading-an saya ini Dan pamit undur diri dulu I see you again very soon On the next video Salam cerah penuh kedamaian Sadu-sadu-sadu Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati